Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat menilai stabilitas sektor jasa keuangan pada akhir tahun 2023 masih terjaga. Hal itu didukung oleh permodalan yang kuat dan lukiditas yang memadai sehingga mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Menurut Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, Aulia Fadli, stabilitas sektor jasa keuangan pada akhir tahun 2023 terlihat dari berbagai bidang. Pada periode Oktober 2023, kredit pembiayaan perbankan Jawa Barat bertumbuh sebesar 6,60% year-on-year menjadi Rp597,75 triliun dengan likuiditas kredit yang masih terjaga. Rasio NPL gross tercatat sebesar 3,62%. Sedangkan dana pihak ketiga perbankan Jawa Barat pada Oktober 2023 bertumbuh 4,25% year-on-year menjadi Rp658,15 triliun dengan likuiditas yang memadai. Perbankan syariah di Jawa Barat pun mencatatkan tren kinerja yang terus meningkat dan lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional. Hal tersebut tercermin dari pembiayaan perbankan syariah di Jawa Barat per Oktober 2023 yang mencapai Rp64,51 triliun dan tumbuh 13,79%. Menjelang akhir di tahun 2023 ini, OJK masih menilai stabilitas sektor jasa keuangan itu masih tetap terjaga. Ini karena didukung oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai sehingga mampu menghadapi berlanjutnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan tingginya ketidakpastian global untuk di industri jasa keuangan. Awliya menambahkan di sektor pasar modal, sampai Oktober 2023 nominal transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp179,78 triliun yang didominasi investor retail. Sejumlah single investor identification Jawa Barat masih yang terbanyak yaitu 2,68 juta atau sekitar 22,40% dari nasional. Budi Hartati, Bandung TV Jawa Barat, 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 Bandung TV